Penyekatan lokal ini dilakukan di Jalan Segaran Gang 4, RT2 RW10, Desa Banjar Arung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Suasana kampung tampak sepi. Hanya terlihat dua petugas dari kepolisian dan TNI yang berjaga di pos penyekatan. Penyekatan ini dilakukan lantaran seorang wanita berinisial L30 tahun warga setempat dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Wanita ini diketahui dijemput petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada Jumat sore usai dinyatakan positif Omikron untuk dibawa ke safe house Rusunawak Kepanjen guna menjalani isolasi. Alhamdulillah tim dari Pusbika bergerak cepat untuk pendeteksian awal hingga bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk penanganan pasien. Pasien 3 dan 2 keluarganya sudah dibawa ke Rusunawak pada hari Jumat kemarin. Untuk saat ini tinggal sterilisasi untuk warga yang ada di wilayah RT2 RW10. Tak sendiri, dua anggota keluarga wanita ini juga ikut menjalani isolasi, yakni sang ibu berinisial Y, 47 tahun, dan seorang anaknya berinisial A yang masih berusia 1 tahun. Kedua anggota keluarga wanita ini juga dinyatakan positif setelah dilakukan tes PCR dari hasil pelajakan. Meski demikian, untuk dua anggota keluarga ini masih belum bisa dipastikan untuk variannya. Diduga, wanita ini terpapar Omikron dari suaminya yang diketahui lebih dulu dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Malang. Hasil tersebut dinyatakan di situ memang varian dari Omikron. Jadi itu yang kami terima hasil dari RS PUNER untuk pemeriksaan UGS. Tanggal 7, tanggal 7 dilakukan tracing oleh teman-teman puskesmas. Diketahui di situ ada kontak erat serumah, dan kemudian dilakukan testing. Hasil testing di situ ada 4 orang, hasil tracingnya, dan di testing 2 orang dinyatakan positif, yang 2 orang dinyatakan positif. Saat ini, Dinas Kesehatan Kebupaten Malang masih memperluas pelacakan kontak erat wanita ini, guna mencegah sebaran COVID-19 varian Omikron, khususnya di wilayah Kebupaten Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!